Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat kue lumpur lapindo coklat Yang super enak dan super mudah ya guys Cukup dengan menggunakan takaran sendok Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat kue lumpur lapindo coklat Yang super enak, super mudah Cukup dengan menggunakan takaran sendok Bahan-bahan yang aku gunakan Bahan yang pertama yang aku gunakan Ada 10 sendok makan tepung terigu segitiga biru Nah 10 sendok makan tepung terigu segitiga biru ini Setara dengan 100 gram tepung terigu segitiga biru Kemudian aku ayak tepung terigunya Supaya tidak ada yang bergerindil Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan gula Sedikit garam 1 butir telur Dan 200 ml air susu Terima kasih telah menonton! Kemudian aku tambahkan juga 1 sendok makan margarin yang sudah aku cairkan Dan untuk bahan yang terakhir Untuk adonan kulit lumpur lapindo ini Aku menggunakan 1 sendok makan coklat bubuk Yang akan aku cairkan terlebih dahulu Dengan menggunakan adonan Lalu aku campurkan coklat bubuknya ini Kedalam adonan kulit lumpur lapindo Setelah itu aku campur Sampai adonan kulit lumpur lapindonya ini Berubah menjadi warna coklat ya guys Nah seperti ini Langkah selanjutnya Lalu aku panaskan teflon Kemudian aku olesi dengan menggunakan margarin ya guys Lalu aku masukkan adonan kue lumpur lapindo Kedalam cetakan yang sudah aku panaskan Nah ini tadi adonannya Sebelum aku masukkan ke dalam cetakan Ini aku saring terlebih dahulu ya guys Terima kasih telah menonton! Nah setelah Di pinggirnya ini sudah agak kering Kemudian aku ambil bagian tengahnya Aku ambil sedikit aja ya guys Nah seperti ini Kemudian ini aku tutup Aku tunggu sampai atasnya itu kering ya guys Nah setelah permukaannya ini kering seperti ini Kemudian ini aku angkat ya guys Ini tandanya sudah matang Untuk kulit kue lumpur lapindonya Dan untuk langkah yang kedua Aku akan membuat untuk bahan flanya ya guys Di sini aku menggunakan Susu UHT Full yang full cream Ini 250 ml air susu Kemudian aku tambahkan dengan 4 sendok makan gula Nah 4 sendok makan gula ini Setara dengan 65 gram gula Sedikit vanili powder Sedikit garam Dan untuk bahan yang terakhir Untuk bahan flanya ini Ada 25 gram Tepung maizena Nah 25 gram tepung maizena Ini setara dengan 2,5 sendok makan ya guys Kemudian ini tepung maizena Aku larutkan terlebih dahulu Dengan susu cairnya tadi Nah setelah cair seperti ini Kemudian tepung maizena Ini aku campurkan dengan Bahan flanya tadi ya guys Yang sudah Kemudian aku campur rata Semua bahan adonan flanya ini Sampai gulanya larut Langkah selanjutnya Aku masak Untuk bahan flanya ini Sampai mengental ya guys Ini sambil diaduk-aduk terus Nah setelah adonan flanya ini Mengental seperti ini Dan sudah melutup-lutup Seperti ini Tandanya sudah matang Dan langsung Bisa dimasukkan ke dalam Kulit Kue Kue lumpur lapindonya ya guys Nah seperti ini ya guys Dan untuk langkah yang terakhir Aku tambahkan Topping coklat glaze Di atas flanya ya guys Nah seperti inilah hasil Akhirnya Kue lumpur lapindo coklat Cukup dengan menggunakan Takaran sendok Yang super enak Super mudah Dan super lembut ya guys Oke guys Sampai disini dulu ya Video kali ini Thanks for watching And see you next video Dadah Dadah sub indo by broth3rmax